Halo guys, kembali lagi di The Infotainment, kami akan terus menyajikan informasi teraktual mengenai seputar selebritis. Masyarakat Indonesia banyak yang mengidolakan sosok Nagita Slavina. Apalagi, Nagita dikenal sebagai sosok istri yang cukup sabar. Tak heran jika pujian kerap kali menghampiri Nagita. Meskipun, Nagita ternyata sebetulnya takut menerima pujian. Ibu dua anak itu malah sering kali tak percaya jika ada yang benar-benar memuji dirinya. Takut aja gitu kalau dipuji-puji, kalau dipuji gue tuh gak pernah percaya, kata Nagita Slavina, dikutip dari Youtube Tasya Farashya. Kalau gue misalnya kagum sama seseorang, gue akan keep it to myself. Jadi menurut gue, kalau orang yang terlalu memuji kayaknya gak bener deh, lanjutnya. Rasa takut dipuji itu lantas membuat Nagita juga jarang membaca komentar netizen. Gue menyadari, untuk kayanya kita bisa nyaman sama diri sendiri, gue lebih baik gak usah baca, tuturnya. Nama Syahrul Gunawan sempat menjadi sorotan usai dirinya berusaha mendekati Ayu Ting Ting. Syahrul Gunawan telah menduda selama tujuh tahun lamanya dan berusaha meminang Ayu Ting Ting sebagai pendamping hidupnya. Sayang, usaha Syahrul Gunawan untuk mendekatkan diri mendapati Ayu Ting Ting ditolak oleh penyanyi dangdut tersebut. Meskipun sudah ditolak Ayu Ting Ting, Syahrul Gunawan nampaknya sudah memantapkan hati bersama perempuan lain, Bin Mutiara Aziz. Kedekatan Syahrul Gunawan dengan Bin Mutiara Aziz nampak terlihat saat dirinya bersama Bin menjadi bintang tamu di acara Brownies Trans TV. Kedekatan Syahrul dengan Bin yang tidak tercium banyak oleh media membuat pria kelahiran Bogor itu diam-diam sudah menyiapkan hajatan besar untuk pernikahannya. Setelah idul fitri, Syahrul akan melepas masa dudanya dan segera menikahi Bin. Konsepnya santai, ya sederhana enggak yang mundang-mundang acara besar, ucap Syahrul, dikutip dari kanal Youtube Indosia. Itulah berita selebritis terupdate dalam segmen The Infotainment. Simak terus informasi selebritis yang menarik dari kami, siur.